Intro Pemirsa terima kasih Pian masih bersama kami berita selanjutnya menghabarakan Meningkatnya kasus COVID-19 di Banjarmasin tentunya mendapat perhatian sabaratan pihak Terutama yang berkaitan dengan ritual keagamaan Sesuai surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia Di dalamnya menyangkut tentang zona PPKM Sehingga itulah yang menjadi patokan Kementerian Agama Kalimantan Selatan Dalam menentukan aturan dalam pelaksanaan ritual keagamaan Meningkatnya kasus COVID-19 di Banjarmasin tentunya mendapat perhatian sabaratan pihak Terutama yang berkaitan dengan ritual keagamaan Kepala Kementerian Agama Kalimantan Selatan Muhammad Tamrin W. Takuni Prima TV Tengah hari Rabu 9 Pebuari 2022 memadahkan Sesuai dengan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Kelmas No. 4 Tahun 2022 Di dalamnya menyangkut tentang posisi atau zona PPKM Sehingga zona PPKM atau posisi level Itulah yang menjadi patokan Kementerian Agama Kalimantan Selatan Dalam menentukan aturan dalam pelaksanaan ritual keagamaan Selain itu keputusan pun juga mengacu pada tim gugus COVID-19 Kalimantan Selatan Namun jamaah yang melaksanakan ibadah mulai dari gereja, pura, masjid, dan rumah ibadah lainnya Ujar Muhammad Tamrin Jumlah jamaahnya harusnya 50% dari kapasitas ruangan yang ada Atau sesuai dengan spesifikasi atau level yang telah ditentukan pemerintah untuk suatu daerah Aturan ini Ujar Muhammad Tamrin sudah diberlakukan terutama yang berkaitan dengan protokol kesehatan Jadi tetapi jamaah yang melaksanakan ibadah, gereja, pura, kemudian mesjid, dan lainnya Itu kurang 50% gitu ya Posisi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan bahwa posisi benyar-benyar berapa? Level 2 Itu sudah berlaku itu bahwa mereka menjaga jarak begitu